Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5, berjumpa lagi di video pembelajaran ibu di channel Althammeri ya. Untuk pagi hari ini, di jam pelajaran terakhir itu adalah pembelajaran TIK. Nah, pagi hari ini anak-anak kelas 5, kita akan mempelajari bagaimana cara mencari gambar dalam menggunakan internet. Jadi, ibu akan menampilkan videonya bagaimana cara menggunakan internet, bagaimana cara mencari gambar menggunakan internet. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan video berikut. Perhatikan dengan baik ya. Oke, anak-anak kelas 5, coba perhatikan sekarang ya. Ibu sudah sampaikan tadi bahwa pagi hari ini, ibu akan menjelaskan sama kalian Dan, bagaimana cara mencari gambar dengan menggunakan internet. Nah, coba perhatikan di sini, tentunya yang pertama kita perhatikan itu adalah kita menyembungkan perangkat komputer kita dengan jaringan internet ya. Nah, coba perhatikan di sini, ibu mau sambungkan jaringan internet ibu atau hotspot ibu dari handphone ya. Kita mau sambungkan bagaimana caranya. Nah, di sini ada, sudah ada, kemudian connect. Karena, kalau tidak ada jaringan internet, seperti apa kalian mau mencari gambar yang kalian mencari? Oke, kalau sudah connect nantinya, akan ada tanda di bawah sini, di pojok kanan bawah ya. Kemudian, setelah itu, dalam komputer ada banyak ya. Ada banyak cara untuk aplikasi yang digunakan untuk connect ke Google. Nah, sudah connect ya di sini. Coba perhatikan, jaringan internetnya sudah ada. Oke, kalau sudah ada, di sini ada Mozilla. Mozilla, itu bisa kita gunakan. Kemudian, ada juga Chromium. Kemudian, di sini ada juga Microsoft Edge. Oke, nah, untuk pagi hari ini, ibu akan mengajari kalian bagaimana menggunakan Mozilla. Pasti, kelas 5 ada yang sudah tahu ya. Mencari gambar atau mencari bahan lain dalam pembelajaran dengan menggunakan internet. Nah, coba perhatikan di sini, anak-anak kelas 5. Ini sudah langsung tersambung ke Google. Tapi, kalau kita menggunakan Chromium tadi, ya. Oke, coba perhatikan di sini, ini adalah aplikasi Chromium yang ibu buka. Kalau yang pertama tadi, itu adalah Mozilla. Nah, yang muncul di sini adalah Yahoo. Nah, bagaimana caranya? Aduh, maaf. Bagaimana caranya supaya? Di buku kalian ya, coba perhatikan di buku kalian halaman 85 sampai halaman 88. Di situ, kalian diberikan petunjuk. Nah, coba perhatikan. Nah, kalau ada seperti ini, berarti kita belum tersambung ke Google. Bagaimana caranya? Ada di buku kalian itu, bisa kalian mengetik di situ Google, ya. Baru enter. Nah, setelah kamu enter, itu akan dengan sendirinya muncul. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke. Nah, seperti ini. Tapi, kita kembali saja ke Mozilla. Nah, di sini sudah muncul Google. Kemudian, kalau sudah, kamu masukkan di tanda ini, ya. Masukkan. Apa yang kamu mau cari? Nah, ini pencarian, ya. Kolom pencarian di sini. Misalnya, kita mau mencari mata uang. Mata uang Singapura, ya. Singapura. Oke. Kalau sudah kamu ketik, klik ini, search. Oke. Saya perhatikan anak-anak kelas 5 di sini sudah ditampilkan. Nah, yang kita mau cari itu gambarnya. Di sini ada tampilan semuanya. Ada semua. Kalau semua itu berarti ada berupa teks, ada gambar, ya. Kemudian, ada gambar, berita, dan sebagainya. Kan kita mau mencari gambar. Berarti kita klik keterangan gambar. Oke. Nah, di sini ada gambar. Tinggal kita memilih yang mana yang kita mau simpan. Nah, misalnya gambar ini yang kita mau pilih. Oke. Misalnya gambar ini, ya. Nah, ketika gambar ini yang kamu mau pilih, kalau muncul seperti ini. Kamu klik lagi. Klik kanan, ya. Baru, save image us. Ya. Save image us. Setelah itu, kamu kasih nama supaya nanti kamu tidak sibuk mencari, ya, nama yang kamu kasih. Misalnya kita kasih mata uang Singapura. Nah, kamu pilih tempat penyimpanan di mana kamu mau menyimpan, ya. Misalnya ibu mau menyimpan di dokumen, di file new folder. Oke. Ibu klik di situ, baru open. Ya. Baru kita save. Oke. Nah, dengan sendirinya, ya, gambar yang kita sudah simpan tadi, itu tersimpan. Oke. Kita coba, ya. Kita coba lihat. Ingat tadi disimpan di mana. Tadi ibu menyimpan di dokumen, baru di new folder. Oke. New folder disini sudah ada, ya. Ini. Kita tadi menyimpan dengan nama mata uang Singapura. Oke. Anak-anak kelas 5 sudah paham, ya, cara mencari. Oke. Anak-anak kelas 5 bagaimana tadi penjelasan ibu tentang cara mencari gambar dengan menggunakan internet, ya. Tentunya anak-anak kelas 5 sudah bisa. Silakan pilih, ya, yang mana kamu mau pakai. Karena ada banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk connect ke internet, ya. Contohnya tadi ada Musila, ada Chromium, ya. Nah, itu bisa kalian gunakan. Nah, ketika sudah kalian masuk di Google, bagaimana caranya tadi kalau kita belum masuk, belum connect di Google, bagaimana cara memasukkannya, ya. Nah, di buku kalian juga ada di situ. Tolong diperhatikan dengan baik. Nah, tugasnya hari ini bukan menggunakan internet. Tapi tugas kalian, ya. Tentunya yang kalian lakukan dulu adalah mencari gambar di internet, ya. Kalau belum ada gambarnya, cari gambar-gambarnya itu di internet. Nah, di sini, di buku kalian, halaman 89, disitu ada kegiatan. Kegiatan halaman 89 sampai 92. Di situ, kalian disuruh membuat slide presentasi, ya. Slide presentasi di Microsoft PowerPoint. Nah, tentunya pada slide pertama itu kamu menjelaskan, ya. Untuk hari ini semuanya merata tugasnya, yaitu mata uang. Oke. Di slide pertama itu tentunya kamu menjelaskan apa yang kamu mau buat. Nah, kemudian di situ tampilkan nama kamu. Slide kedua, di situ adalah kamu membuat tabel. Kemarin ibu sudah mengajari kalian bagaimana menambahkan tabel pada Microsoft PowerPoint, ya. Oke. Kalau sudah, kamu tampilkan seperti itu. Pilih, ya, mata uang yang kamu memasukkan. Oke, untuk hari ini ibu hanya memberikan tugas untuk 6 jenis mata uang, ya. Oke, alat pembayaran yang sah. Kamu pilih yang mana saja yang kamu menggunakan. Kemudian di slide berikutnya itu kamu tampilkan gambar. Gambar, mata uang, kemudian daftar pustaka. Oh, ya. Daftar pustaka ini kamu ambil, ya. Ibu belum menjelaskan tadi, ya. Caranya mengambil itu di bagian atas tadi. Yang ada tulisan www.htps. Itu kamu copy, ya. Kamu copy ke dalam PowerPoint-mu itu. Baru kamu simpan, ya. Kamu copy, baru kamu simpan. Nah, itu yang menjadi daftar pustaka kamu. Daftar pustaka itu adalah dari mana kita mendapatkan materi yang kita peparkan dalam presentasi tersebut. Misalnya, kamu dapat dari buku, berarti gambar yang kamu buat itu kamu ambil dari buku, berarti kamu tuliskan di situ bukunya. Misalnya, contohnya di sini adalah pengetahuan sosial sekolah dasar kelas 3. Berarti, orang sudah tahu bahwa materi yang dia pakai ini, dia ambil dari buku IPS kelas 3. Nah, atau dia juga ambil dari sumber Google. Nah, seperti itu, ya. Oke, anak-anak, kelas 5. Sekian dari ibu untuk siang hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan di rumah, ya. Oke. Nah, videonya, langsung filenya yang dikirimkan, ya. Langsung filenya yang dikirimkan, tidak usah kalian dikirimkan, tapi langsung file yang dikirimkan, file PowerPoint yang dikirimkan ke ibu. Oke. Sekian dari ibu untuk siang hari ini. Ibu jatuhkan selamat siang. Nah, sebelum kita menutup kelas kita, kita berdoa. Mari berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Doa Kudus. Amin. Puji dan syukur ya Tuhan, kami angkat kepadamu pada siang indah ini, karena pertolonganmu dan berkatmu yang telah menyertai kami dalam pembelajaran kami sepanjang hari ini, meskipun kami melaksanakan secara dari Tuhan. Tapi itu semua demi untuk kebaikan kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Berikan kami kesehatan Tuhan, berikan kami akal budi yang baik dalam melaksanakan akan aktivitas kami selanjutnya. Sertai kami Tuhan sepanjang hari ini, karena kami hanya permohon kepadamu. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Doa Kudus. Amin. Oke. Tetap jatuh kesehatan di rumah. Ibu ucapkan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.